Ayub pasal 26 ayat 1 sampai 14 Jawab Ayub siapa dapat mengerti kebesaran Allah Tetapi Ayub menjawab Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat Dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat Dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan Roh-roh di bawah menggeletar Demikian juga air dan penghuninya Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya Allah membentangkan utara di atas kekosongan Dan menggantungkan bumi pada kehampaan Ia membungkus air di dalam awannya Namun awan itu tidak robek Ia menutupi pemandangan tahtanya Melingkupinya dengan awannya Ia telah menarik garis pada permukaan air Sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap Tiang-tiang langit bergoyang-goyang Tercengang-cengang oleh hardiknya Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya Dan meremukkan rahap dengan kebijaksanaannya Oleh nafasnya langit menjadi cerah Tangannya menembus ular yang tangkas Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!